Oke, sahabat pionir, siapapun presidennya nanti Tetap, jangan lupa buat di coblos Dan kalau soal ini ya, bagus nggak bagusnya nih Sama kayak dua mobil ini guys Kalian bisa lihat, bisa tonton video ini sampai habis Siapa nih yang bagus nih? Antara merah atau abu-abu yang ada di bawah saya nih Ini kayaknya persiapan buat Yeay Nggak nggak Ngapain di atas? Iya, pengen persiapan Persiapan Ini persiapan buat ini sih nih Ini kayaknya konsep mobil orang Kalimantan nih Betul banget bro Banyak kan main di hutan, berburu Bisa langsung tidur juga nih di mobil Ntar dulu jangan lanjutin, gue turun dulu Pegel juga di leher gue ya kan lama-lama Bentar nih turun ya Ini gobi rack ya? Gobi rack Nah Oke, sahabat pionir Ini mumpung ada dua mobil juga Ini kan sama-sama hasil modifikasi dari pionir jeep Betul Ini dua-duanya nih semuanya barang disediain di Yoneer Asli semuanya Amerika Mantap guys Jadi sebelum kita lanjut Kasih dulu cuplikan keliling mobil lah dong Iya dong Merah Ada abu-abu juga Yaudah Apa yang kurang-kurang atau yang lebih bagus silahkan komen aja ya langsung ya Boleh, boleh Yaudah Tonton video detail dari mobil dua ini guys Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, sahabat pionir Gimana? Udah liat dong Perbandingan dua konsep modifikasi dan Kayaknya gak seru nih Kalau belum diceritain nih bro Coba tolong lo ceritain nih mobilnya Buat apa sih konsep kayak gini tuh Atau ini dari mana nih? Coba lo ceritain kita lagi Ini orangnya aslinya dari Jakarta Oke Dia bangun mobil ini untuk camping Nah kalau ini dia ngikutin spek yang sesuai sama US nih Dulu dia kirimin foto nih Dia begitu klir ke atur kirimin Han, curung cariin barang-barang ini dong semua Gue mau bangun purchase jadi seperti ini Dari 100% 100% sama Dari depan sampai belakang Semuanya sama Iya Gak ada dibedain-bedain Kalau disana kan mereka berpakaian di gurun Namanya tuh gak diatur gurun dulu disana Oke Sekarang dibangun di Indonesia Iya Dan udah siap nih mobil kemana aja nih Gila sih Kelantannya udah komplit juga sih ya Lengkap nih Dari bagian kaki-kaki sampai ke bagian Belakangnya Belakang Belakangnya Udah semua udah barang-barang asli ya semua Oke Nah Itu kan dari dia nih sama Pionier Kalau punya gue nih bro Jadi Ini emang konsepnya keren ya Kayak Safari malam Jadi di atas tuh Emang sengaja kita bikinin konsep kayak gitu Jadi Ini Customer Dari Kalimantar Emang tujuannya Dipake untuk berburu Tapi kalau buat berburu Lampunya apa udah kurang cukup Ini Cukup Cukup lampunya nih Enggak Tenggak Ini kan ada yang kurang masih lampu lampu bagian depannya ini kurang ini Tenang tenang Jangan kita mulai dulu Peranggal nih Masuk-masuk Jangan mulai dulu Peranggal nih Iya Oke jadi story-nya kayak gitu Sahabat Pionier Jadi pertama Orang Kalimantan Pengen pake berburu Ini bukan buat orasi ya guys Ini segar lah Dia mau dipake buat berburu Kok Yaudah Nih Kita mulai dari mana nih Kita sama-sama liat nih Kita mengenai ban Oke ban Gimana bannya Bannya kecil sekali ya Nah ini Kalau ngomong-ngomong soal ban Ini ada ceritanya Kenapa nih pake kecil Yang pertama Wakti itu Pengen Bannya yang MT Dan pengen 35 itu Karena dia Bilangnya Gue gak mau ganti final gear Gitu Kalau lu kenapa pake ban gede nih Ini juga udah dua kali ganti nih orangnya Awalnya itu pake ban 37 Katanya kurang gede Karena dulu Ini vendor belum sampe nih Oh masih ke standar Iya masih standar Seperti gini Begitu vendornya sampe Keliatannya terlalu jauh banget Jaraknya antara ban ke vendor Akhirnya Sejarah lagi ban tuh Kurang 39 Oke Ban sekarang 39 Iya ini ban 39 Velaknya fuel 17 Ring 17 Kalau gue sih Velak masih standar Cukup banget kayaknya Velak standar 35 Tapi lu udah ganti final gear belum? Belum diganti Oke Tapi untuk pake Sekarang masih belum ada acara-acara Kayak Camping-camping yang beran Masih camping-camping yang biasa doang Jadi dia bilang Nanti aja lah katanya Kalau udah buat Offroad yang udah Camping ke hutan Baru dia mau pasang Oke Kalau bulan nih Masihnya kalau udah 39 ya Sama pionir Harusnya udah ganti Aduh ini siapa Ini siapa selesnya Oke oke Dan sebenernya Gue juga harus udah ganti Kenapa? Karena Walaupun ban 35 sekarang Tapi kan bobotnya udah ganti sendiri Apalagi nanti Terang mobil Masuk hutan kan Makanya itu udah harus wajib diganti lah Karena dia emang dibangun mobil untuk Buat berburu Bener Walaupun dia udah 8 speed juga Tapi kan kalau udah bobotnya kayak gini 300 kilo kali ya di atas ya? Ya kurang lebih ada 300 kiloan Jadi dia spin buat poteran Kalau ini kita taruh belakangnya 400 kiloan tambahannya Bonyok amat Gedean juga Iya dong Gedean juga Tendak gedean juga Di belakang Tidak Kita belakangnya ada bug Kita tuh udah ketutup semua Kita udah pake RLD design Tau bulat kali Jadi itu bisa buat Itu kaca samping bisa dibuka semua Jadi cocok jualan tau bulat Itu dibeli Bukan untuk tau bulat bro Itu untuk bawa binatang atau anjing kesayangan dia Kayak samping itu kaca bisa dibuka Kepalanya bisa dibuka Anjing bisa masuk Tau bulat kena cuman Nah terus Bempar Nih Bempar Gue sengaja kasih rekomendasi ini Kenapa? Karena yang pertama Ini kan udah ada anniversary Mopar ya Sahabat Pioneer ya Jadi selain bisa panjang Bisa juga pendek Tinggal gue buka Gue rekomendasiin kayak gitu ke dia Kalau kita yang ini udah fix Ini udah fix Dari panjang Yang full segini Gitu kayak teffender Kita potong Ini asli juga Asli dari USA Bampernya Ini merek Ada di offroad Ini bemparnya mahal Tapi sama orangnya Gue udah potong aja Biar mensuaiin sama konsep Dari vendernya ini Langsung main potong aja Ini juga mahal Orang mahal semua Semuanya ada di Pioneer Terus ini Wins Lu pake Wins berapa itu? Wins Kita pake Z8S Oke Gue VRF loh Ini jaman delapan Ini plasma ini Cukup lah Kalimantan kan jarang lumpur Banyak pohon doang Arufnya kalau berburu itu lebih gede Kan ada persiapan untuk Apalagi sendiri kan Emang berburu kayak orang Offroad bawa rombongan Cukup Cukup Sahabat Pioneer 10S 4,5 ton 3 ton Cukup lah Kurang lebih lah Cukup Cukup Sekarang kita liat nih Bagi lampu kita Lampu Iya Jadi udah Gue cekar-cengir dulu kan Nih Mana lampunya Nih kita lampu Pake Bahadisa Ini Bahadisa Udah ada 8 lampu nih Lampunya juga bisa tembus kabut Bisa tembus hujan Jadi udah buat Camping Kalau emang keperluan dia Jadi gak usah pusing lagi Kalau ada Ya subuh-subuh Atau malam apapun itu Semua penerakannya udah cukup banget Dari lampu Bahadisa ini Ya gue percayalah Kalau lampu lah Ini emang sih Sebenernya disini Ntar ada lampu lagi nih Cuma masih Gak keliatan Wujudnya nih Sebenernya sini ada Kalau sini udah ada Apa mau kita pindahin aja Boleh Nah terus Nih kalau gue Karena Terus udah mau dibikin Alas biar tempat berburu kan Makanya gue tuh pilihin Pakai Gobireg Karena kemarin gue sempet Searching-searching juga kan Di website Amerika Gue liatin Kayanya kalau mau naruh atasnya Yang lebih padat Terus bisa dipake buat tempat duduk Ini cuma dia doang yang fit Yang lainnya Gue bisa pake Evo sebenernya Sampai kecil Kecil banget Bener-bener Kayak lu kasih lupa Kayak Evo sekarang Sebenernya ini Evo Bener-bener gak guna Sini pasang Karena ketutupan tenda ya Ya satu ketutupan Tapi kalau untuk tampilan Emang dapet banget kan Nah Kalau kaki-kaki lu gimana nih Kayak-kaki nih Kayak-kaki kayaknya kita sama nih Masa sih Ya Kaki-kaki Di sini pake Teraflex Full set semua Dari depan sampai belakang termasuk Long Tyron Drakling Arem Semuanya Ini dipake Teraflex Oh gue juga sama Gue pake Tiga setengah Sama ini juga Tiga setengah Jadi Udah dapet arem juga kan Udah dapet arem semua Udah lengkap Semua Nah cuman perbedaan Paling dari Shok ya Ini kan pake Shok ya Gw Falkon Gw Falkon Agak simpel sedikit kan Tuh setelahnya Bener Dua jari Dan dia Ya cocok lah Untuk orang-orang Mungkin kalau pake Dibuat buru-buru Karena kan dia Untuk lebih keras ya Posisinya Jadi itu Terlebihkan lingkung Terus kalau yang King juga kan Oke juga lah Dia udah Reservoirnya setengah Dia punya kisi-kisi Di bagian tabungnya tuh Bunguan hawa panas juga Dia gak terlalu panas Cepet juga kan Iya Kan kumpulan gue yang piggyback Selain dia Cuman buah jari nih Dia juga Udah tabung piggyback Jadi lebih aman Selang-selang gak bakal Sobek Gak bakalan putus Ya itu pilihan Agak luas Shok ya Agak selera ya Karena kan Tindika Shok itu Biarpun misalnya Gue pake King Misalnya Barangnya Harganya tinggi Atau Falcon Dengan harganya Di bawah Jauh di bawah King Bisa 2-1 ya Tapi kualitas Hampir sama aja Sama sih Karena Ya selang-nya King Kuat juga Beda sama serang-nabung Guys Gue tau kan Serang-nabung Gimana kalau di bawah Kita pake selang-king aja Biar rawet tanjung Harganya jadi mahal Kalau Shoksteen udah pake apa? Gue pake Falcon Nexus Shoksteen udah Falcon Nexus semuanya Yang masih jadi Ini ya Shoksteen terpercaya ya Ya pilihan lah Sampai sekarang ya Gampang juga Setelan dia cuma ada 3 Soft, Medium, Sub-Om Itu lebih enak lah Lebih Lebih stiff juga Dan penggunaannya mudah Kalau yang lain mungkin Mungkin masih pake obeng atau coin Tinggal puter doang Oke lah Lanjut ke ini nih Pijakan kaki dong Pijakan kaki Pijakan kaki sama Kita pake Rockslide Sama-sama pake Rockslide Ini generasi yang 3 ya Ini gen 3 semua Dan yang terbaru untuk di Jeep Gladiator Jadi kalau Rockslide ini Mau tegesin lagi sih Bodi Highlight Kalau itu tuh made in America Dan dia top tier dari sebuah size step Iya gak sih? Sama lagi untuk mobil off-road ya Terutama Itu dia Dan dia juga fungsinya bagus banget ya Jadi dia tuh kan buka bagian bawahnya doang Yang terbuka Beneran Jadi tetap misalnya melindungi bodi Orang jadi mau pake on-road atau off-road Semuanya dia bisa Iya bisa banget Karena ya nanti bisa dibikinnya saklar juga Kalau di Pioneer kan Buat on-offnya sendiri Itu biar bisa dipisah aja Jadi aman lah Kalau sertifikasi Udah 100% aku jamin lah Udah IP69 juga Jadi anti air Anti debu juga Waterproof Gak bakal rusak Aku jamin sampe mobilnya 10 tahun Kemudian juga pasti gak bakal rusak Dan dia juga part-partnya juga Kalau ada masalah pun Part-partnya semua tersedia Iya Itu dia aman Untuk penggambian yang merusakannya Kalau mau klaim garansi Tapi gue liat Kayaknya remnya masih standard Karena gue masih pake 35 Jadi gue gak perlu Nih Kita udah pake Delta Big Bracket Dari Teraflake Oke Ini dia penggambannya Berapa kali lipat nih Dari yang rem standart nih Satu piringannya udah 14 inch Udah jauh lebih gede Daripada yang Standartnya dia Ini harusnya udah diganti nih Apalagi untuk berburu nih Hutan nih Sebenernya Kayak 35 perlu sih Gitu Karena Walaupun gak dipake ngebut gitu ya Betul Tapi kan pada saat kayak kita lewatin track Kita butuh pengereman Biar lebih gigit Lebih gigit Apalagi kan Beban kok udah Tambah kan Biar gak ngerosot gitu Pada saat tanjakan Iya Perlu sih Cuman mungkin next ya Makanya ini persiapannya Udah mantep banget kan Ini sih Oke lah Oke banget Apa kita tukeran aja sama Gobi Tunggu yang keren Gobi gue kan Oke Jadi setelah ini Mungkin kita akan Balik badan dulu Karena kita mau kasih tau ke kalian nih guys Ini Beberapa item Yang Super rare Langka banget Langka lah Apalagi yang ngera nih kan Iya Belum pernah liat kan Belum Jadi ini Langka banget Dan Bener-bener Spesial Di Pioner Jeep doang Yaudah Let's go Oke Sahabat Pioner Kayaknya Saya ada salah tadi nih Selalu kaki-kaki bro Sorry Gue juga liat-liat Kayaknya Pake lift kit Evo 4,5 E Iya Bener Soalnya kaya 3,5 E Tengah Karena bobot ini Udah berat banget Betul Nah sorry Sahabat Pioner Jadi ini aku pake Evo Tapi 4,5 Plus juga Udah ada armnya Jadi aman lah Belengkap semua ya Jadi semuanya Udah full set juga Dari depan sampe belakang Iya Ini keren banget Oh iya Ini kita udah bisa buat Jualan Atau bawa apapun disini Nggak jualan bro Orang kalo kita jualan Pake mobil ini Orang bingung Iya Ini jualannya Harganya berapa Kena ke mobil ini Tapi kalo diulang ini Sering liat mobil Fan-fan gitu kan Sejahtera orang Order makanan Kayak apa Food truck Nah modelnya kayak gini Keren juga kan sih Ada deker juga nih ya Iya Terus ada kotak-kotak Kecil lah Kayak gitu Jadi ada dua Kracinya Kiri kanan Kiri tarik Panjangnya Sepanjangnya Waktu gladiator ini Terus ada space juga Udah dipart-partin semua Jadi dia nggak goncang-goncang kemana-mana Tapi kalo Spasi ataupun partnya dicopot Apa Parsial lah Itu juga bisa Terus kalo tanya Bahannya apa Kalo deket ini Bahannya plastik ABS Jadi kuat banget Dan Ya nggak bakal pecah juga sih Kecualnya ya Dibanding pake batu Tipenya tuh yang skycam 2.0 Jadi ini versi yang gedenya Kalo kalian pernah liat Ada skycam 2.0 Tapi yang mini Kecil Cuma kecil Kecil Kalo ini Tiga orang dewasa Tidur masih nyaman Gitu Kalo ini Gue pake SmartTen SmartTen Untuk dua orang juga Kalo ini kan bukanya Dari samping ya Nah kalo yang SmartTen ini Bukan dari belakang Dia ke depan Tapi dia bisa masuk Dari kiri kanan juga Semua Oh kalo lu tangga Teleskotipnya bisa dicopot ya Bisa copot-copot Kalo gue nggak Kalo si E-camper ini guys Dia udah Onci Kalo E-camper Dia buat Nutup si tendanya ini Harus didorong Dibantu dari bawah Baru bisa diputup rapi Gak bisa dibuka Kan tangganya nih Iya Nah kalo ini Enak sih Kalo misalkan tangga gue kayak gini Gue naik kesini Nggak susah-susah Atau dibikinin Tentu aja Tangganya di rumah gitu loh Paten gitu kan Pake bambu Ini bisa copot-copot Bisa dipindah-pindah Iya Ini sih keren banget Ini gue buat Cuci-cuci Alat-alat gitu kan Lumayan Tadi kirain buat jual minuman Tapi ini kan Karena isinya gasolin Biasanya karena Berbulu Paket malem gitu kan Ini gue perlu banget Yang namanya bahan bakar tambahan Betul Jadi ini Kalo dua Kiri kanan Ada 40 liter Extra fuel Buat Mobil ini Cukup lah 40 liter Buat semalam Oke lah ya Cukup Jauh Kalo mau nyalain mobil Biar tidurnya nyenyak Pake AC Nggak gini nyamuk Masih aman Atau Bikin api unggun Buat api unggun Juga oke nih guys Nah Kenal port sekarang Oke Pantasnya gue denger tadi Serunya beda kan Beda Gue masih standar Iya ini udah pake Kenapa borla attack Oke Ini borla attack Kalo ini udah ke nyamping nih Begini Bisa kenapa yang keluarnya kan ke belakang Bener Ini udah keluar ke samping Udah empat nih kepalanya sekarang nih Iya Untung exhaust tipnya ini udah empat Kiri kanan dua-dua Yang kayak biasa kita pasang Buat emang gladiator Emang gladiator Dan kayaknya ini Satu-satunya Kenal port yang fitmentnya Paling oke Paling eye-catching banget Terus harganya affordable juga Betul Nggak terlalu mahal Kenal port paling Ini ya Paling laku ya di gladiator Bener Rata-rata orang pasti milihnya Warla attack Warla attack Warla attack yang keluar empat Karena itu tadi yang gue sebutin Plus Kalo mau inden Nunggunya nggak lama Cepet 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 banget Rata-rata Reaktor Tama tang Tama Tama Var Tama Tama su bener juga kan kalau udah pakai besi semua bener kayaknya itu aja sih paling yang bisa kita sharing ke kalian ya ya paling ntar kita coba nyatin tenda-tenda yang kita buka nanti biar kalian tau juga tendanya kayak apa sih tendanya kayak apa sih dan kayaknya kalau buat nampilin tendenya kita sendiri gimana juga terpisah lanjut aja dong biar orang langsung nontonnya Oke ya ya Oke sahabat pionir ya udah selesai ya bro semua nih barang-barang di mobil ini ya bener di dua mobil ini bikin gladiator dan kita mau ini lagi sih monok mau ingetin lagi sebenarnya gua mobil ini itu dimodifikasi di kuni Jeep dan pastinya dengan proper dengan tuningan settingan kaki yang oke-oke banget jadi walaupun buat kayak gini berat itu masih tetap enak buat di bawah harian udah pasti karena kalau enggak percuma punya mobil mahal 2m lebih cuman nggak enak katanya bilang beropo doang gitu ya bener-bener jadi buat mobil buat on-road betul banget jangan lupa nih atau kalau kalian punya konsep lain bisa terus di kolom komentar ya betul terus kolom komentar kita apapun konsepnya itu atau bisa langsung masukin ini tuh gambarnya buat kita bener-bener kita coba nih kita jeplakan kita bangun lagi mobil yang seperti gitu dan jangan lupa dipilih juga nih mobil bagusnya mana mobil yang ini jangan lupa nih beberapa part yang ada di sini kita merupakan dealer internasional bener itu ada yang ada di sini semuanya masih kurang ini masih kurangnya kurangnya ada edisional ntar ada Casey terus yang baru lagi ada icon icon semua ini udah rata-rata Evo yang kakaknya juga udah lampu bahan desain juga udah kalau kalian mau cek juga marketplace kita nih dimana bro di pionir jeep official underscore official iya itu Instagram marketplace marketplace pionir jeep itu ada di Tokopedia beli-beli Shopee sama Bukalapak bener udah official semua nah kalau mau lihat Instagram baru tadi pionir jeep underscore official atau at pionir jeep aja itu katalog kita jadi semua ada barang-barangnya tadi sudah jadi itu Instagram yang kita yang lama ya kita balik ya bener atau mau mampir ke pionir jeep bisa di Rokotip Pakangas blokan nomor untuk yang sekarang itu kayaknya dimana sekarang enggak gitu sama-sama ntar kayaknya ada kejutan dari pionir jeep ya ada dong video-video dari pionir jeep jadi nanti kita akan akan-akan besar oke dan sampai jumpa di video berikutnya da-da da-da Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton